Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggerebek tempat penampungan pekerja migran Indonesia non-prosedural di Kramatjati, Jakarta Timur. Dalam penggerebekan ini, BP2MI berhasil mengamankan 6 orang calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi. 6 calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian, keenamnya dibawa ke kantor BP2MI DKI Jakarta untuk diberikan pendampingan. Selain itu, BP2MI dan polisi berhasil menangkap dua orang pelaku yang merupakan penyalur PMI ilegal. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.